Hei balik lagi di Radio Netshow bareng gue Adam dan bareng gue Syana dan sekarang kita enggak cuman berdua nih sekarang udah ada bangkotans di sini hei hei udah tampil juga apa kabar semuanya Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya kan boleh sebelum kita ngobrol-ngobrol nih diperkenalkan dulu dong personilnya satu persatu silahkan dari ujung tanahnya Oh gue yoga 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 gue eric eric Hai siapa lagi ini vokalisnya dulu Oh saya abid pada vokal abid dan gue Eko Gatot Eko di ini sebelum itu gua agak sedikit ngelekit nih namanya kan debangkotans dan itu adalah singkatan ya singkatan dari blend-blendongan ya blend-blendongan kota tua Nah itu blend-blendongan tuh artinya apa ya pasti ada story gitu dibalik gitu Iya jadi kita blend-blend boleh 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 silakan siapa Oh ya jadi itu Belandongan tuh nama-nama tempat ya daerah gitu di daerah Jakarta Barat tepatnya di belakang Glodok Oke jadi kita tuh debangkotan Belandongan kota tua veteran jadi kita alumni SMA 17 yang ada di daerah Belandongan Oh yes the best Oh jadi nama daerahnya ya ya betul ada arti tertentu gitu belum nama jalan dulu nama jalan oke jadi awalnya kebentuk dari dari SMA SMA 17 semua kita dari SMA udah jamming bareng Iya atau atau gimana baru baru jammingnya kapan tuh akhirnya kalian bisa ayo kita ngebentuk setahun lalu buat debangkotan sih setahun lalu cuman buat band-band yang lain kita paling main-main dengan band yang lain gitu baru setahun lagi lucu-lucunya sih Oh ya ini istilahnya bukan bangkotan semaksudnya tua gitu ya karena emang dari alumni dari sana eh tapi awalnya berarti dari beda-beda band dari beda-beda band satu alumni gitu ya satu sekolahan satu angkatan satu angkatan yang awalnya apa ngusulin yo kita bikin band siapa nih Oh iya kenapa waktu itu ceritain dong kalau tadinya sih iseng-iseng main sama makung nih sama yoga main RATM eh belakangan kayaknya enak main lagu-lagu blues gitu Oke pas itu ketemulah sama ini nih abid nih lagi kita mau mengubung nyari bus dapetlah tiba-tiba lewat nih Oh lewat gitu aja bisa kebetulan gitu ya Oh itu namanya takdir smarty word Oke jadi apa ketemu begitu aja lewat gitu aja langsung join atau main 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 terus ya kita coba-coba bikin lagu ternyata enak ini banget ya down to earth sekali jadi awalnya ketemu langsung coba bikin lagu dan akhirnya apa mutusin untuk bikin serius Oke nah tadi juga kita udah dengerin salah satu lagunya ya itu judulnya adalah tolong balikin duit gue tolong balikin duit gue yang ngepinjem itu ya Nah itu yang awalnya ini ini awalnya tuh kayak bawaannya tuh enggak kepikiran kita kepikiran serius dari liriknya tuh gue rasa Oh enggak kepikiran tau-tau ada gongnya begitu lah ini siapa yang bikin lagunya iya di siapa Oh oke lorong jadi lirik dari lu juga atau lirik kita bareng-bareng orang sebenarnya bareng-bareng ceritanya gimana tuh bisa itu bisa muncul lagu balikin duit gue itu sebenarnya bangkotan itu lagu-lagunya lagu cinta semua cuman kita melihat cinta dari sudut pandang yang lain nah ini menarik nih kadang-kadang kalau lagu cinta cuman aku cinta padamu kamu cinta padaku selesai atau kita putus sampai di sini aku menyakitiku tidak sudi seperti itu tapi yang ada sekarang kan banyak loh orang putus tapi masih punya sangkutan kayak lagu ini dia pacaran begitu diputus deh lu putus-putus sama gua tapi lu punya utang sama anak gua waduh oke gua jadi sama aku jadi kepikiran jadi gua udah punya utang ya gue ya jadi itu apa namanya yang jadi punchline nya disitu ya jadi ada ketertarikan sebenarnya kalau misalkan udah putus tuh something lah ya tapi kalian ngambil sesuatu yang mungkin bisa memberikan kelucuan dari lagu-lagu kalian berarti ya beda dari yang lain gitu oke oke berapa lama waktu itu proses pembuatan lagunya untuk yang satu ini enggak lama sih ya iseng-iseng aja tadinya ya ada 4 tahun wow itu iseng apa kuliah di lu gue 4 tahun oke jadi iseng aja sih tadinya di studio ngejem-ngejem terus abet ya bikin lagu-bikin lagu gua di rumah coba-coba nyari-nyari kirimin via WA gimana nih yang ini ya udah yuk di studio begitu udah oke kita coba recording ya ternyata semuanya suka juga ternyata ya banyak yang senang Oke berarti banyak yang memiliki hutang dengan pacarnya ini sangat relate berarti ya dengan kehidupan sehari-hari kita udah ngobrol-ngobrol bareng ya kan ternyata mereka itu satu SMA ya kan dan berendongan itu ternyata ada artinya ya ya tapi udah dijelasin ya Iya benar gitu sekarang kita mau tanya-tanya sedikit nih soal genre kalian kan rock nih Iya nah itu kenapa kalian tuh di era yang sekarang IDM ya kan IDM lagi naiklah terus TV-tv juga banyaknya dangdut lah kalian tetap mempertahankan gitu kalian tetap setia gitu dengan dengan rock gitu Kenapa iya alasannya boleh silahkan siapa aja boleh jawab silahkan siapa ya nggak tahu mungkin karena kita suka rock kali ya karena emang suka aja gitu ya mungkin jiwa kita jiwa rock atau Tuhan menakdirkan kita sebagai rocker sejati Ayo dalamnya rocker sejati ya udah ditakdirkan kita sebagai rocker sejati nah tapi apakah mereka juga merupakan partner sejati nah kita mau tes sekarang nih kekompakan mereka itu dia selengkapnya di games radio net show nah jadi gamesnya gampang ini disimpen dulu bentar ini kita gamesnya ini tebak eh tebak lagi kan jawab jawab cepet ya jawab cepet A atau B nah kalian pilih deh tuh tapi jangan pilih A taunya ya atau kalau enggak A ya B ini ada beberapa pertanyaan dan kita mau nguji kekompakan kalian biasanya setiap tamu yang diundang ke sini kalau gue ingin ini ya meruntuhkan atau meruntuhkan biar mereka tuh nggak kompak lagi gitu ya iya kenapa abis ini keretakan-keretakan sudah ada ya habis dari sini ya nggak tahu nih kalau debang kotak nih seretak apa setelah ini ya waduh sebetulnya kompak satu alumni loh gue jadi penasaran teman-teman udah siap semuanya siap-siap ya Oke pertanyaan pertama pilih terkenal makan pakai eh pilih ini terkenal makan pakai tangan atau sendok waduh kan Wah baru satu yang lain-lain yang lain-lain tidur kali ini yang lain-lain yang ngejawab ini mulai tidak kompak ini kan kita ganti deh pertanyaannya ya yang gampang dulu deh masakan padang atau masakan Sunda 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 Oh Sunda kompak ternyata oke next question ada apa kalian pilih ganti nama band genre atau ganti personil nama band menama band diganti ya yang penting personilnya tetap sama dan kekompakannya tetap terjaga itu yang tadi dipilih yang berikutnya waduh pilih cover lagu bahasa Inggris atau Korea 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 Wow serius kipu-kipu ternyata ya kisah sama Hyuji ini yang mana yang paling gampang yang lebih gampang yang mana nih nih ya hahaha suka denger lagu korea juga tapi enggak enggak tapi pengen Korea kenapa tuh anak gue yang paling gede suka Korea Oh dari anaknya jadi pengen coba juga ya dia suka Blackpink Oh iya Blackpink Oke itu baik banget kemana-mana ya next question ada apa ada pilih makan tepat garam atau gula 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 oke yang penting enak aja yang penting rame-rame next question pilih balikan sama mantan atau dihutangin sama pacar dihutangin hahaha lengkapnya dihutangin nyambung sama single-nya ya balikan sama mantan tuh balikin mengulang kesalahan yang sama sebenernya jadi mending dihutangin sama pacar aja kalau putus bisa ditarik lagi duitnya lagi itu lompat terus ada apa lagi question ada pilih traveling kuat negeri atau negeri dalam negeri dalam negeri mungkin ada Jogja Semarang Semarang nah yang paling ujung Papua lu jangan-jangan paling ujung selareh jauh 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 bantan aja itu dia ya tadi udah kita main games boleh kasih tukang sekali lagi untuk di bangkota ternyata tadi mereka awal-awalnya masih belum kompak tapi kesini-sini nya makin sedikit tertekan ya di awal tadi sekarang udah kompak tadi udah seru banget main game main-main challenge bisa aduh gimana nih gimana nih akhirnya bisa lakunya lurus-lurus aja baik-baik aja ya baik-baik aja amat namen ga ada ngutang-ngutangnya dia ya kan nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sedikit lagi nih sama debangkotans ini kalian so far udah ada berapa single yang kalian buat udah ada berapa nih berapa nih boleh ambil boleh ada 1016 waww 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 7777 oke berarti kedepannya apakah ada rencana untuk bikin albunya Karena kita mungkin akhir tahun kita udah bisa launching album pertama kita. Oh, oke. Diberi nama apa tuh? Rencana kita mau namain Oversize. Oversize? Oke, kenapa namanya Oversize? Kayaknya udah mulai keliatan Oversize semua. Kewakili ya. Kewakili lah. Album itu kan harus menggambarkan yang terjadi dengan sekitar yang kita alamin. Ya lagu kita kan tentang seputar utang, putus, kita nggak mau. Kalau untuk sekedar Oversize nggak apa-apa lah. Oversize ya, itu. Oversize sedikitnya maksudnya? Amin. Amin, amin. Sanes ini ya, dikit-dikit doanya bagus ya. Bagus. Amakmu habis lebaran. Habis lebaran. Positify. Karena kustad kayaknya. Waduh. Hati-hati didoain loh ntar. Atau bapaknya juga. Ini jadi tujuh lagu dan tadi baru ditampilkan satu. Ya kan? Yang lainnya boleh dikasih bocoran ke Smart Viewers ada lagu-lagu apa aja yang jadi line up. Judul-judulnya gitu ya. Bang Yoga, Bang Yoga. Silahkan. Silahkan yuk. Di Cakan Monyet. Kita ada lagu Putus. 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 Oke. Terus ada lagu apa lagi? Susah Bener. Susah Bener. Udah kayak lagu ujian ya. Terus? Yang terbaru ada Hoax. Hoax. Oh itu yang terbaru ya? Terbaru. Tuh di highlight tuh lagu terbarunya adalah Hoax. Itu semuanya soal, berarti nggak cuma soal cinta-cinta. Ada apa aja yang kalian bahas di dalam hal itu. Hoax itu tentang cinta juga kan. Hoax itu tentang cinta juga. Cinta akan kebohongan. Waduh. Waduh. Agak dalam kayaknya ya. Aduh ngeri juga Bapak. Jadi mostly semuanya tentang cinta juga. Dari sudut pandang yang lain. Nah. Apa aja sudut pandang yang lain itu. Ini yang bikin jadi penesaran. Mari coba ceritain dong. Kayak kita tuh ada lagunya Oversize juga. Ada lagu Oversize juga. Oversize itu sebenernya jodoh lagu. Itu tentang cewek sama cowok pacaran. Cuman ini si cewek ini badannya gede. Cuman maksain pakein yang sempit-sempit. Waduh. Ngetep. Dia udah bilang. Aduh sesek dong ya. Ngetep. Cowoknya bilang. Lo nggak pantes pake gini. Terus dia bilang. Gue cakep nggak? Nah cowoknya bingung. Mau jujur? Apa? Ah itu. Wah iya iya. Itu mewakili pengalaman banyak cowok. Oh sebenernya. Takutnya serba salah kita jawabnya smart viewers. Terus gimana tuh? Ya gitu. Akhirnya jadi lagu ya. Jadi lagu. Jadi lagu. Denger aja lagunya. Denger aja lagunya nanti ya. Terus ada apa lagi ya? Susah bener. Susah bener. Susah bener. Itu lagi ujian. Apa gitu? Bukan. Susah bener itu cewek sama cowok pacaran. Susah bener itu ceweknya nih kalau dibilangnya nggak ngerti. Oh. Batu ya. Batu ya. Ah. Pokoknya. Liriknya gimana? Liriknya gimana? Kasih boconan. Siapa bisa tahan. Denger ocehan kamu. Benernya sendiri. Yang lainnya. Salah. Mending. Kamu pindah. Oh. Atau pindah alam. Cukup. Oh. Kasih putaran dulu. Masih ya. Itu karena cewek selalu benar kali ya. Oke itu tadi ya beberapa lagu. Yang udah di tease ya. Bocorin sama Gebang Kotas. Sekarang kita mau kasih bocoran juga nih. Bocoran gedi ya. Buat kalian smart viewersnya semua kepedi. Quiz Radio Net Show. Oh judulnya quiz time. Lo bilang dong. Oh enggak pasti gue salah. Oke gue salah ya. Maaf ya. Oh iya bener-bener. Tadi mau lu janyiin ya. Iya bener. Oke deh kalau kayak gitu. Yang ini gak boleh salah juga smart viewers. Saya gak boleh diikutin juga ya. Ini ada quiz. Soalnya apa? Soalnya tuh pertanyaannya gampang banget. Kalau kalian ngikutin ini ada. Apa judul lagu terbaru dari The Bangkotan? Tadi udah disebutin. Gampang banget. Serius. Depannya H, belakangnya X. Nah cara jawabnya. Lo langsung aja jawab. Gampang banget. Melalui instastory dari IG Radio Net Show BTV. Dan nanti bakal dikontak sama tim Radio Net Show. Semoga beruntung. Good lah. Dan mendapatkan apa? Jangan lupa. Itu ada petulisan itu. Voucher. Voucher ya. Vouchernya ini. Dari Whatsapp Cafe. Lumayan lah ya. Honda komo keren. Dapat mobil dan mau saat itu. Waduh. Amin. 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 Amin ya. Nah sekarang kita mau balik lagi ngobrol sama The Bangkotans. Sama The Bangkotans. Beberapa lagu kita udah kita masukin ke beberapa musik digital store Bisa dicari disitu, bisa intip di IG kita ya IG nya apa namanya? The Bangkotan Official Bisa di channel Youtubenya The Bangkotan Official juga Pokoknya di Facebooknya, pokoknya intip aja deh di Instagramnya semua Kita aktif kok disitu setiap hari, kita ngapain aja, besok memanggung dimana Terus udah bayar utang apapun Tadi gue mau jok suku udah bener kan, utangin dibawa gue lagi Oke langsung aja dikepoin semuanya, smart viewers ya Instagram ya terutama yang paling mudah Kita aktif disitu kok Aktif banget disitu, setiap hari pasti ada konten baru ya Kita ada cowok-cowok Instagram Mantap, musisi slash konten kreator Nah ini harapan kalian, boleh juga target-targetnya untuk tahun ini Semoga yang tercapai itu ada apa aja Nah itu dia Silahkan Pak Wakung Bersama deh bersama Ini grup lawak apa grup Boleh boleh Silahkan Pak Eko, silahkan Pak Eko Maksud Pak Eko Tugasnya cuma Gimana 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 Silahkan Tengok Ini kayaknya banyak banget nih harapannya nih Sampai apa Aduh bingung nih harapan Boleh silahkan Harapan pertama kita sih tentu aja kita tetap bersama mungkin ya Amin Amin Kita tetap sehat semua Amin Tetap sukses Pokoknya tercapai cita-citanya Terutama Indonesia makin aman Karena kita semua yakin kita semua cinta Indonesia disini Amin Tuh Dan kita tetap berkarya terus ya Kak Ya Sampai Apa ya Sampai gak bisa berkarya lagi kali ya Amin Amin Kita doakan semua harapannya terwujud ya semuanya Tuh Didoain sama anak Ustadz kan Nah Manjur deh lo ya Oke deh kalau gitu thank you banget Iya Udah mampir ke Radio Net Show thank you Ya udah selesua baru juga Sukses Radio Net Show thank you banget Bangkota Albumnya akhir tahun ini ya Insya Allah Mudah-mudahan Oversize Langsung aja nanti lo tungguin di akhir tahun ini Lagu-lagunya memiliki banyak track yang gak cuman Apa ya Bikin penasaran lah pokoknya Bikin penasaran dan lucu juga ternyata di dalamnya ya